Halo Sobat MPJ Senusantara, pada video kali ini saya akan membahas tentang mitos, misteri, dan pakem yang menyebutkan bahwa memelihara perkutut harus berjumlah ganjil. Untuk itu silahkan simak videonya hingga selesai, untuk menambah pengetahuan seputar mitos dan misteri tentang perkutut di alam Nusantara. Dan bagi Sobat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, serta aktifkan tombol notifikasinya, agar terus terhubung dengan channel ini, yang membahas tentang mitos, misteri, dan rawatan burung perkutut di alam Nusantara. Oke langsung saja pada pembahasan utama, mengapa dalam memelihara burung perkutut harus berjumlah ganjil. Informasi ini kami dapatkan dari beberapa kitab rimbon Jawa, dan juga petuah dari para leluhur zaman dahulu, beginilah alasan yang sebenarnya. Bagi orang Jawa, memelihara burung perkutut bukan hanya menjadi sarana pencipta kepuasan dan kenikmatan secara pribadi. Selain karena suaranya yang dapat memberikan suasana ketenangan, dalam kepercayaan ilmu kejawen, memelihara burung perkutut juga dianggap dapat membawa tuah keberuntungan dan nasib baik bagi pemiliknya. Kendati demikian, untuk memperoleh tuah keberuntungan tersebut, pemeliharaan burung perkutut konon perlu mengikuti beberapa aturan tertentu. Salah satunya adalah aturan dalam memelihara burung perkutut haruslah berjumlah ganjil. Tak heran karena aturan ini kemudian banyak orang yang bertanya, kenapa memelihara perkutut harus berjumlah ganjil, sehingga banyak para sobat kung mania berusaha untuk mencari tahu, alasan dan jawabanmu yang sebenarnya. Tak hanya itu, beberapa mitos tersebut kabarnya juga menjadi pakem, dan aturan dalam memelihara burung perkutut. Namun sebenarnya, aturan dan cerita dari alur turun-temurun termasuk nama katurangan dalam burung perkutut merupakan suatu pitutur atau nasihat tersirat yang harus dipahami maknanya. Satu di antara mitos yang menjadi pakem bagi para penggemar burung perkutut lokal adalah, anjuran memelihara burung perkutut dengan angka atau jumlah yang ganjil. Mungkin kebanyakan orang akan bingung kenapa burung perkutut bisa memiliki tempat yang istimewa dalam kehidupan orang Jawa. Untuk memahami hal ini, kita tentu harus melihat sejarah dari burung perkutut. Menurut cerita yang ada, awal mula burung perkutut bisa menjadi hewan yang dianggap gaib oleh masyarakat Jawa, bermula dari kisah dahulu pada masa kerajaan Majapahit. Pada zaman itu burung perkutut merupakan hewan yang menjadi simbol status sosial, di kalangan para bangsawan, dan hanya bisa dimiliki oleh raja-raja saja dan kalangan ningrat pada zaman dahulu. Salah satu kalangan ningrat atau raja yang memiliki perkutut di antaranya adalah Prabu Brawijaya, raja-kerajaan Majapahit. Mitos kedekatan burung perkutut dengan dunia gaib ternyata tak hanya sebatas pembawa tuah bagi pemiliknya saja. Karena ternyata ada juga hal gaib yang lebih serius lagi tentang misteri burung perkutut. Bagi orang yang menekuni dunia mistis, pesugihan tentu bukan hal yang asing lagi dan dari sekian banyak jenis pesugihan yang ada, ternyata ada satu jenis pesugihan yang berhubungan dengan burung perkutut. Konon diceritakan jenis pesugihan tersebut biasa dikenal dengan sebutan, pesugihan kutut manggung, yang kurang lebih berarti pesugihan perkutut berbunyi. Pesugihan kutut manggung dipercaya dapat melancarkan bisnis, karir, mendapatkan jabatan, hingga mendatangkan kekayaan secara gaib. Hanya saja untuk bisa menguasai ilmu pesugihan ini diperlukan usaha yang keras dengan melakukan berbagai macam tirakat. Selain itu seseorang yang ingin menjalankan pesugihan ini, juga diwajibkan untuk mencari perkutut yang memiliki yoni atau tuah, yang dianggap perkutut ini memiliki keganjilan, dan sebuah misteri, dengan ciri-ciri yang berbeda pada bentuk tubuh, serta perilaku yang tak biasa seperti burung perkutut pada umumnya. Hal ini dilakukan sebagai syarat utama untuk mendapatkan tuah dan yoninya. Karena perkutut yang memiliki tua atau yoni, biasanya memiliki keganjilan entah dari ciri-ciri tubuhnya, yang disebut dengan katurangan, juga keganjilan dari perilakunya yang kadang tidak biasa seperti perkutut pada umumnya. Seperti contoh, perkutut katurangan Sri Lumbung, perkutut ini setiap malam selalu tidur di atas cepuk makan, meskipun cepuk tersebut sudah dipindah-pindahkan berulang kali. Juga perkutut Jogoboyo, perkutut ini selalu tidur di bawah sangkar, dan berada di depan pintu kandang, dan masih banyak lagi dari karakter perilaku burung perkutut yang dianggap ganjil, oleh para sesepuh dan para pakar burung perkutut, yang dipercaya sebagai media yang dapat menghubungkan manusia ke dalam dunia gaib, dan mitosnya mampu memberikan energi positif serta keberuntungan bagi pemiliknya. Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya ciri-ciri bentuk tubuh, dan perilaku burung itulah yang sebenarnya dianggap ganjil. Dan bukan jumlah dalam hitungannya, hal itu yang menjadi petunjuk dari para sesepuh, yang menyarankan agar memelihara burung perkutut yang memiliki keganjilan khusus, artinya perkutut tersebut dipercaya dapat memberikan tuah dan hoki bagi pemiliknya. Jadi sekali lagi bukan ganjil berapa jumlah perkutut yang dipelihara, akan tetapi lebih menyarankan untuk memelihara burung perkutut yang memiliki ciri-ciri dan perilaku yang dianggap ganjil, artinya perilaku dan ciri burung tersebut berbeda dari perkutut biasa pada umumnya. Karena burung perkutut adalah burung yang sangat istimewa, dengan kasta paling tinggi sebagai burung dengan ciri sejuta makna dan sejuta misteri yang berada di dalamnya. Demikian penjelasan singkat mengenai mitos dan misteri dalam memelihara burung perkutut dalam video kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan para Sobat Kung Mania Senusantara. Jangan lupa like dan subscribe, agar terus terhubung dengan channel ini, yang membahas tentang mitos, misteri dan rawatan burung perkutut di alam Nusantara. Salam Rahayu, Salam Sejahtera dan Salam Kung Mania Terima kasih.